Halo pemirsa dimanapun Anda berada, selamat bertemu lagi dengan channel saya, channel Anang Afra Channel yang selalu memberi informasi atau memberi inspirasi pada orang-orang luar biasa Baiklah pemirsa, kali ini channel Anang Afra ingin menyajikan mengenai makanan tebaran yang sering digunakan orang biasa Daripada pemirsa yang kita cuma penasaran, marilah ikuti perjalanan saya menelusuri makanan tebaran orang biasa Setelah pemirsa, kali ini saya ingin menjelaskan kebiasaan lebaran yang ada di desa Nah biasanya itu ketika lebaran itu, para tamu akan masuk dan dipersilahkan duduk oleh tuan rumahnya Nah biasanya tamu-tamu ini akan duduk di tempat ini Nah lalu biasanya itu yang punya rumah atau sesepu itu akan duduk di tempat ini Nah lalu kita akan bersalam-salaman dan sungkem-sungkeman di tempat ini Setelah acara salam-salaman atau sungkem-sungkeman itu sudah selesai Nah itu biasanya orang desa itu menyukukan makanan-makanan seperti ini ya Makanannya itu biasanya itu ada yang ala kadarnya Tetapi biasanya itu makanan itu dibeli ketika lebaran datang Nah inilah pemirsa, makanan ini biasanya banyak Tetapi kalau yang punya rumah itu mengatakan seadanya Nah kalau yang punya atau di tempat yang panas biasanya itu tuan rumah menyukukan yang namanya buah-buahan Agar kamu yang datang jauh itu merasakan segar makan buah-buahan Lalu biasanya orang desa itu membuat makanan ciri khas yang ada di desanya masing-masing Nah ini ciri khas yang ada di desa sini itu biasanya itu ada wajik Nah bukan hanya wajik saja biasanya yang ada di desa ini biasanya menyukukan senang Nah lalu ini setelah tamu itu mau makan makanan ringan Biasanya tamu juga disukukan pisang seperti ini Lalu setelah itu tamu biasanya itu diberikan minuman ini Minuman yang datangnya hanya saat lebaran ini Minuman sirup Nah itu kalau lebaran tiba itu yang namanya minuman sirup itu sangat banyak sekali Setiap rumah sepertinya punya yang namanya sirup Tapi kenapa ketika lebaran tidak ada sirup itu jarang dibeli Nah ini dimuliakan sekali namunya dikasih minum sirup Nah setelah itu tamu biasanya itu diperbolehkan makan makanan yang sudah disediakan ini Tinggal pilih makanannya mau pilih apa saja itu ada Ini biasanya pembelian makanan ini diselerakan oleh yang punya Biasanya yang punya itu selera makan apa Nah itu sebenarnya makanan yang punya selera tuan rumah Nah ini biasanya juga ada ini semangka cukup ada Salah terselah lah yang penting kita bisa menyajikan tamu-tamu yang datang Ketempat kita itu dengan makanan-makanan yang menurut kita sangat bagus sekali Nah kenapa? Kenapa orang desa itu selalu menyukupkan makanan yang sangat banyak Beber lebaran karena orang desa menganggap bahwa lebaran itu satu tahun hanya satu kali Saudara-saudara kita yang jauh disana itu datangnya biasanya hanya satu tahun sekali Makanya ini dikasih makanan yang sangat banyak sekali Nah ini pemirsa ini biasanya ketika makan ini sudah selesai atau tamu itu sudah minum sirup Walaupun ini sudah habis itu biasanya tamu itu akan mempersilahkan maaf Biasanya tamu itu akan pamit atau pulang Nah setelah makan makanan ringan yang disajikan oleh tuan rumah Biasanya tamu itu dipersilakan untuk makan makanan yang kenyang Makanannya kenyang itu biasanya disediakan di dalam sana Itu biasanya makanannya itu luar biasa Karena yang punya rumah atau tuan rumah itu tidak makan seadanya seperti hari-hari biasa Inilah pemirsa yang namanya lebaran itu manfaatnya sangat luar biasa Tamu diistimewakan Tamu dari mana saja itu disuruh makan Kalau tidak mau itu belum diperbolehkan biasanya Biasanya walaupun tamu itu makan tetapi makannya hanya sedikit saja Karena apa tamu-tamu itu akan kenyang karena setiap rumah atau setiap kita soan ke saudara-saudara kita Itu biasanya itu tamu itu mesti mau makan Makanya tamu itu sudah kenyang biasanya makannya hanya sedikit-sedikit saja Itulah pemirsa manfaat lebaran atau makanan lebaran yang biasanya disajikan oleh orang-orang desa Lalu biasanya tamu itu dipersilakan untuk makan Nah ini biasanya disajikan makanan khas lebaran itu biasanya ini ada pecel lili Ada pecel lili Juga biasanya ini ada apa ini daging sapi Setelah itu biasanya dibuat topor ini daging sapinya ini Mungkin terus ada lagi ini makanan kering Makanan kering itu buat nanti kalau yang punya rumah itu kehabisan hopor atau kehabisan makanan yang lain Nah ini tamunya bisa disukurkan makanan kering seperti ini Ikan-ikannya ini Lalu ini ada apa lagi? Wah ini ada mie Itu adalah pemirsa sajian makanan yang dipersediakan atau yang diberikan oleh tamu-tamu kita yang dari jauh Ini juga ada apa ini kerupuk dan yang lainnya Itulah pemirsa barisan saya menyajikan makanan lebaran Yang ada di desa kita masing-masing Karena yang namanya dari desa itu setiap lebaran pasti mempunyai makanan Karena tamu-tamu saudara-saudara kita yang dari Jawa itu yang dipersediakan pasti datang Saya mengucapkan Dengan baik-baikin mohon maaf Baik-baikin mohon maaf Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih